Halo, balik lagi nih di channel Dapur Pavitar Family Kali ini mama berada di Lotte Mart Bintaro, Sektor 7 ya mak ya Disini mama nemuin makanan viral yang ada di tiktok Kalian bisa nebak gak makanan apa? Kalian yang suka scroll tiktok pasti tau nih kanzler Dan kebetulan nih ada promo nugget, chicken garden blue, sama sosis itu hanya 100 ribu Tapi dapet 3 Wow, kalau harga aslinya ini semuanya kalau total-total bisa 170 ribuan Hmm murah banget kan, yuk kita review bareng Oke untuk produk yang pertama sini tuh ada sosis Nah disini kalau gak diskon ini tuh harganya 60.300 dan isinya tuh ada 5 ya Gede-gede banget kan mak Untuk yang kedua ini ada chicken garden blue Normalnya itu 57.900 Dan kalau misalkan kalian simpen di freezer Produk ini tuh tahan selama 1 tahun loh Oke lanjut ke yang ketiga ini mama beli chicken nugget Tapi chicken nugget ini beda banget loh daripada yang lain Untuk harganya juga jual lebih mahal loh daripada chicken nugget yang lainnya Harganya tuh 57.300 Unikan chicken nugget ini yaitu ada bubble crumbnya yang bikin super garing Dari semua jenis produk kansler yang viral disini tuh yang paling viral tuh chicken nuggetnya ya mak ya Oke lanjut untuk chicken garden blue nya itu dia isinya 2 dan ukurannya lumayan besar seperti ini Oke sekarang mari kita goreng-goreng disini mama gorengnya dengan cara dipray ma ya supaya matangnya tuh merata gitu Lanjut mama langsung masak sosis tapi disini ada sedikit kegosongan ma mohon maaf ya Dan untuk isian chicken garden blue nya seperti ini lihat Ini beda banget kan kayak chicken garden blue yang biasanya Disini tuh gak pake smoked beef atau keju lumer gitu Tapi kayak creamy creamy gitu mak Ini tuh enak banget deh isiannya Oke disini mama susun dan mama nikmatin pake saus ricis Oke mari kita coba Ini Jadi ini kan karena mama goreng terus nge langsung nge videoin jadinya ini kan kayak agak-agak kurang garing kan Sebenernya kalau misalkan kalian goreng langsung makan tuh garing nih Dan untuk rasanya Ya lumayan sih Emang suka dari kanggelat ini Dia ini rasa dagingnya tuh kayak daging banget gitu full daging Gak ada rasa tepungnya sama sekali sih enak Cuman karena dia kayak full daging Alhasil dagingnya tuh kayak kurang kenyal gitu Kayak agak keras Mungkin kalau misalkan buat anak kecil kayak kurang kali ya Ini sih lebih cocok buat layar orang gede gitu Karena dia full daging Tapi kekurangannya hanya kurang kenyal aja Enak sih Enggak unyih loh Ketisnya 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 juga full dagingnya Jadi kanggel itu kayaknya dia gak main-main dalam buat produk Jadi bener-bener lebih banyak dagingnya Enak Diceco sama saus ala ricis Kalau kalian mau beli Kalian bisa lihat di video ini Oke Oke habis jadi kesimpulannya itu semua produk kandler itu semuanya enak semua nggak ada yang rasa tepung sama sekali jadi mau nuggetnya mau sosisnya mau kodenbluenya itu tuh full daging semua ya dan diantara tiga produk itu yang paling memasukkan itu adalah kodenbluenya soalnya dia nggak hanya kayak filet ayam smoke beef sama keju gitu itu ya isinya ya ternyata enggak ternyata tuh kayak isinya tuh kayak creamy creamy gitu loh kayak cincangan daging dikasih creamy dikasih cream dikasih sauce keju pokoknya enak banget deh dari nilainya untuk nuggetnya itu mama kasih nilai tiga setengah kali ya karena harusnya standar ya kan ya ada nugget yang lebih enak daripada kandler gitu kan kalau menurut gue ya terus kalau misalkan untuk sosisnya nah sosisnya mama kasih nilai empat karena dia itu kan full daging kan walaupun goseng tapi dia tetep enak loh gimana kalau nggak goseng kan dan kalau untuk gordonbluenya itu mama kasih nilai empat setengah karena benar-benar seenak itu kan wajib coba deh pokoknya bisa apa lagi ya itu aja deh sayangnya deh oke kalian wajib coba oke segitu dulu ya konten mama untuk hari ini kalian jangan lupa untuk subscribe like dan komennya ya mak ya karena di dapur pakieter pembeli itu banyak banget video-video bagus sopi-sopi yang haul yang lucu-lucu dan konten-konten yang menarik pokoknya ditonton ya mak ya terima kasih dan sampai jumpa subscribe Terima kasih.